Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? semoga kabarnya baik ya saya selalu, amin share kegiatan aku di siang hari, jadi ini tuh kegiatan aku sehabis nyebut via pulang sekolah dan aku itu baru sempat ngeberesin si pakaian-pakaian aku ya teman-teman jadi ini tuh cucian aku tadi sore dan kebetulan ini udah kering ya, walaupun gak aku jemur karena ini udah jam 11 siang jadi walaupun gak jemur tuh udah kering karena sudah berjam-jam ya dari tadi sore, nah ini aku taruh aja di kantong baju, tapi aku belum sempat mau lipatin ya teman-teman nah ini aku lanjut mau ngerin baju, pakaian-pakaian aku yang habis dicuci, tapi aku baru sempat siang ini teman-teman karena kalau pagi tuh kayak gak sempat ya keburu, nganterin sekolah nungguin sekolah, kadang kalau gak mau ditinggal ya ditungguin, jadi kayaknya tuh ribet banget kalau pagi dan biasanya aku melanjutkan semua pekerjaan aku, pekerjaan rumah kayak gini itu di siang hari dan kalau nyuci baju kayak gini tuh biasanya aku sehari dua kali ya teman-teman pagi dan sore hari nah ini berhubung siang hari jadi aku jemur di luar ya lanjut, tadi juga habis pulang sekolah njemput sekolah itu aku mampir ke warung aku belanja sayur mayur aku cuman belanja tempe, buncis terus ada juga jamur tomat, ada juga jajananya via sama tadi udah diambil ya teman-teman tinggal itu aja tadi tuh kalau gak salah habisnya sekitar 26 ribu dan untuk belanjaan aku langsung aku taruh aja di food container ya biar rapi sekalian tadi beli jamur itu dua harganya tuh satu plastik ini dua ribu dan aku beli dua plastik jadinya empat ribu kalau di tempat teman-teman harganya berapa nih jamur yang kayak gini kurang tau ya namanya apa jamur tiram atau jamur apa kurang tau juga dan ini aku beli juga sayur asem ya jadi udah sepaket gitu sayur asemnya kalau gak salah harganya tuh tiga ribuan yang sepakat-sepakat kayak gitu tuh malah lebih murah ya teman-teman daripada yang gak paketan nah tadi juga beli di Yukarol dia tuh suka banget ya makan permain kayak gini jadi ini tuh makannya harus digulung-gulung kayak gini dan tadi tuh sedotannya juga lupa gak dibawain jadi yaudahlah pakai sedotan susu kotak karena tadi juga beli susu kotak jadi ini aku taruhnya di sedotan aja yang gulungnya dan untuk tempe kalau tempe tuh aku gak naruh di food container ya teman-teman karena kalau ditaruh di food container menurut aku malah lebih cepat busuk daripada di plastik kayak gitu jadi kalau tempe tuh tinggal gitu aja langsung aku taruh di kulkas jadi gak aku potong-potong gak aku pokoknya gak aku potong-potong teman-teman kalau tempe itu langsung aku utuhin aja kayak gitu terus aku taruhnya di kulkas jadi biar pokoknya biar lebih awet aja dan untuk kuncisnya ini kalau gak salah tuh harganya Rp3.000 ini tadi tuh aku cuma beli satu plastik aja itu udah udah seplastik kayak gitu Rp3.000 ya ini rencana mau buat orang ari gitu teman-teman jadi aku beli jagung beli wortel terus si tomatnya itu besok mau aku sambil terong sekalian punya aku yang di kulkas ya teman-teman jadi aku tuh di kulkas masih punya stok terong jadi aku cuma beli si tomatnya aja karena berhubung terongnya tuh udah ada di rumah jadi aku cuma beli si tomat aja dan hal lanjut ini untuk tempenya juga langsung aku masukin di kulkas sekalian aja karena kalau tempe itu memang aku gak potong-potong ya teman-teman langsung tinggal masukin aja di kulkas kalau teman-teman gimana nih cara menyimpan si tempenya ataukah sama kayak aku ditaruh di kulkas doang tanpa ditaruh di storek atau bagaimana karena setau aku kalau ditaruh di food container itu kayak lebih cepat busuk teman-teman gak tau kenapa deh ya jadi nah ini aku tinggal taruh aja di sebelah mana ya ini tuh udah penuh banget ya kulkas aku karena ini kebetulan sayuran aku tuh penuh telur juga penuh Alhamdulillah udah punya stok sayur mayur jadi udah aman ya kalau udah punya sayur mayur dan lanjut ini aku mau unboxing ada beberapa paket teman-teman yang aku beli dan ini tuh udah dateng dan datangnya tuh gak bersamaan cuma aku ngevideonya tuh barengan ya teman-teman jadi biar sekalian aja nah aku tuh beli botol minumnya via ini tuh bener-bener anti sedak dan anti tumpah ya harganya cuma 20 ribuan doang gak nyampe deng ya 19 ribuan ini tuh bener-bener anti tumpah ya teman-teman ditaruh air itu bener-bener gak tumpah karena ini aku udah nyoba sendiri kalau teman-teman pengen samaan link pembelian sudah ada ya di description box aku tinggal di klik aja yang link pembelian barang di rumah aku dan ini tuh untuk silikonya bener-bener dia tuh empuk banget dan pokoknya tuh kalau dipakai buat minum tuh nyaman banget ya dan lanjut paketan aku selanjutnya adalah aku beli jilbab ini tuh bener-bener worth it banget teman-teman aku ada beli 4 jilbab jadi yang satu itu punya via yang tiga punya akun aku tuh beli warna marron pink fanta sama putih cuman pink fantanya tuh kurang ngeping banget ya jadi ini tuh kayak pink-pink biasa aja sih dan ini bahannya tuh super tebel jahitannya juga rapi dan beneran jumbo ya teman-teman harganya kalau gak salah 16 ribuan sudah dapet jilbab kayak gini ya sebagus ini ini tuh menurut aku jilbab yang bagus banget ya karena bahannya tuh bener-bener tebel teman-teman aku gak bohong ya karena ini aku bener-bener udah pegang sendiri bahannya dia tuh bahannya bener-bener tebel daripada jilbab yang yang aku punya di rumah ini bahannya moss crab ya tapi ini moss crabnya yang tebel harganya juga murah banget teman-teman kalau punya samaan link pembelian sudah ada ya di deskripsi disitu sudah aku sudah aku cantumkan disitu ada juga yang mengacu ke shopee video ya jadi aku buat video di shopee video gitu biasanya kalau check out live shopee video bakalan nanti tuh dapet cashback kalau gak ke cashback dapet coin teman-teman jadi lumayan lah ya bisa buat potongan untuk belanjaan selanjutnya dan untung jilbabnya via juga lumayan teman-teman ini kalau gak salah harganya jilbabnya tuh cuma 9 ribuan punyanya via nah kalau dipakai reviewnya kayak gini teman-teman nah ini ya sampai belakang dan menutup dada ya ini aku coba pakai yang warna maron lumayan ya teman-teman ini bener-bener jumbo dan dipakai tuh nyaman banget dan aku suka banget teman-teman pengen beli warna lain ya next ini yang warna putih ini juga jumbo banget Masya Allah yang warna putih juga gak tipis kok ya tapi harus pakai daleman kalau warna putih karena memang walaupun dia tuh gak tipis-tipis banget tapi agak narawang sedikit dan untuk yang warna fanta itu kayak kurang fanta banget ya warnanya kayak gini reviewnya ya lumayan lah teman-teman buat daily buat ngonten pokoknya buat pepergian aku tuh sekarang tuh lebih seneng pakai jilbab yang model instant-instant kayak gini karena tinggal langsung dipakai ya gak perlu ribet sudah lanjut untuk paketan yang selanjutnya ini adalah ini tuh kaosnya si suami aku jadi beli dua harganya juga murcak banget ini aku buka dulu ya ini tuh beli warna hitam dan warna coklat ini coklatnya tuh coklat kayak semi-semi batai gitu teman-teman pokoknya bagus deh ya warnanya ini beli dua harganya cuman 30 ribuan doang dan itu menurut aku worth it banget ya karena bagus banget menurut aku dan nanti aku pasti lihat ya reviewnya pas dipakai sama suami aku biar teman-teman tuh bisa lihat kayak gitu kalau dipakai ini beli ukuran M ya teman-teman jadi ada tiga ukuran ukuran M, L, sama XL tapi ini aku belinya ukuran M karena kata suami aku tuh ukuran yang M aja yang biasa dia pakai jadi yaudahlah beli M aja ini aku review ya kayak gini bahannya tuh lembut ya tapi agak tipis juga sih tapi menurut aku worth it karena harganya juga murt ya cuman 30 ribuan doang nah ini beli dua aja sebenarnya ada berbagai macam warna ada berbagai macam motif ya teman-teman karena suami aku tuh belinya gak cuma sekali ini doang yaudah berkali-kali dia tuh beli kaos yang yang dari toko ini karena bener-bener dia tuh harganya murah terus kualitasnya juga oke nah reviewnya kayak gini ya teman-teman kalau dipakai Masya Allah Alhamdulillah bagus banget ya lumayan lah teman-teman buat gonta ganti di rumah ya kayak gini reviewnya yang pengen samaan linknya sudah ada ya di deskripsi box aku jadi pokoknya langsung di klik aja nanti sudah ada disitu link pembeliannya dan lanjut paket aku yang selanjutnya ini tuh sebenarnya emang datangnya gak bersamaan tapi memang untuk editing videonya aku jadiin satu ya dan ini aku tuh beli lipstick merknya Saniye teman-teman pasti gak percaya ya kalau harganya cuma 10 ribuan doang ini murah banget dan bisa dipakai buat gonta ganti ya dan menurut aku ini tuh lebih awet ya lebih tahan lama juga dan kalau dipakai di bibir dia tuh gak getibel teman-teman jadi kayak gak pakai lipstick gitu pokoknya dipakai di bibir tuh nyaman banget teman-teman dan aku suka banget cuman ini pas dibuka kayak gini gak tau kenapa dalamnya tuh kayak pliket gitu modelnya sih kecil ya mungil banget mungil 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 banget nah ini tuh baru mau aku coba ya aku cobainya di tangan aja ya teman-teman nah kayak gini ya ini tuh aku beli yang warnanya tuh orange orange semi apa ya semi coklat gitu pokoknya suka warna yang kayak gini gak begitu terlalu soft gak begitu terlalu cetar juga ini aku beli dua warna ya kebetulan warnanya tuh ternyata agak beda ya sama digambar cuman hampir mirip aja jadi aku beli dua sebenernya ada berbagai macam warna sih ya kemarin tuh pengen yang warna pink cuman gak ada yang pink banget oke teman-teman segini dulu ya video dari aku sampai jumpa di vlog aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye